Idam, warga Jalan Todopuli Makassar, menyemprot desinfektan secara mandiri di lingkungan rumahnya. Untuk membuat cairan desinfektan, diperolehnya dari media sosial Youtube. Idam tidak sendiri, ia bersama dua rekannya rutin melakukan penyemprotan dengan alat semprot elektrik, tiga kali dalam sehari, untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona. Pemilihan waktu juga sangat dianjurkan, lantaran virus Covid-19 tidak mampu bertahan dalam suhu yang panas. Nah sebenarnya penyemprotan ini idenya kita lihat dari Youtube, kami sama teman-teman di sini belajar dari Youtube dan obat atau racikan yang untuk dicampur untuk menjadi salah satu obat desinfektan itu sangat mudah. Ada di pasar, ada di outlet modern. Nah makanya sebelum cafe ini kita buka, warga ini kita buka, kita lakukan apa? Jumboan atau seruan daripada pemerintah untuk berdiam diri di rumah. Nah. Terima kasih.